Pajak jalan. Pajak jalan. Baru bayar pajak. Oke, taat pajak ya. Taat pajak. Surat-surat lengkap. Surat-surat lengkap. STNK ada? Ada. BPKB ada? Ada. Oke, lengkap pokoknya ya. Oke, sobat, tetap seperti biasa untuk teman-teman. Jika kalian ingin membeli mobil medkas dengan harga yang satu dan barangnya juga yang berkualitas. Untuk teman-teman, seperti biasa, jangan lupa untuk share dulu video ini. Biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman, seperti biasa, langkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, seperti biasa, untuk teman-teman. Pantengin terus hanya di channel Youtube Reska TV. Oke, balik lagi bersama Reska TV. Kali ini, seperti biasa, Reska TV masih berada di Kabupaten Pangandaran. Dan untuk teman-teman, kali ini kita kedatangan satu unit nih, yaitu Toyota Kijang tahun 97. Untuk teman-teman, langsung saja nih. Biar tidak penasaran untuk harga dan kondisinya seperti apa, kita tanyain nih bersama onernya, yaitu Akang Firman. Oke, selamat siang, Akang Firman. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya nih, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Segar nih hari ini. Segar, oke. Biar pun puasa, tetap segar. Biar pun puasa? Tetap segar. Tetap segar, oke. Berarti lancar ya puasanya? Alhamdulillah lancar. Ke warung? Enggak. Enggak. Ke warung. Oke, nih Kang Firman katanya mau jual mobil nih. Iya nih. Benar? Benar. Oke, mobil apa nih Kang Firman? Ini Toyota Kijang Apsul, tahun 97, tipe SX. Tipe SX, oke. Pajak gimana Kang? Pajak jalan. Pajak jalan. Baru bayar pajak. Oke, pajak ya? Pajak. Surat-surat lengkap. Surat-surat lengkap. STNK ada? Ada. BPKB ada? Ada. Oke, lengkap pokoknya ya. Nah, untuk kondisinya Kang? Boleh dijelasin ini? Untuk kondisi dari luar bisa dilihat sendiri. Untuk tahun 97, emang lampu sudah dirubah. Untuk pemilik sebelumnya. Masih standar. Mesin aman? Mesin aman. Kaki-kaki? Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman, oke. Dari ukuran set ya, masih dibilang masih aman. Iya. Standaran. Yang gak aman harganya kayaknya. Ini Kang Firman, berarti ini pajak jalan ya. Bodi masih ori ya. Ori. Langsung saja nih Kang Firman, kita lihatnya untuk kondisi eksteriornya. Boleh dilihat Kang Firman? Boleh, boleh. Oke. Nah, Kang Firman. Untuk kondisi bodi gimana nih Kang Firman? Bodi ini masih terbilang bagus. Untuk tahun seperti ini, masih orisinil. Orisi? Ori, benar? Hampir ori lah. Hampir ori. Pemilik sebelumnya mungkin sepetan-sepetan. Sepetan-sepetan ya. Tapi masih ngaleng ya. Masih ngaleng. Masih ngaleng. Oke, masih kaleng. Untuk bodi rapi ya. Untuk ban gimana kondisi ban? Untuk kondisi ban? Karena kondisi ban sebelumnya sudah kurang bagus untuk dipakai sehari-hari. Jadi diganti dulu untuk ini sementara. Sementara. Tapi masih ada bannya? Ada bannya orinya. Ban ori. Oh, masih kaleng. Oke. Kaleng apa nih? Kaleng bukan kaleng susu. Oh, bukan kaleng susu. Susu ibu. Oke. Berarti untuk ban masih tebal ya? Masih lumayan itu bisa. Masih tebal. Oke. Nah, Kang Firman untuk bagian belakang nih ada yang dikasih variasi gak sama Kang Firman? Untuk belakang, untuk dari pemilik sebelumnya paling. Ini frame plat nomor. Pemilik sebelumnya. Selebihnya ya paling kenal pot. Untuk lihat dari belakang. Oke. Ini bahas kenal pot. Untuk kenal pot ini udah diganti ya? Udah diganti. Oke. Pakai apa ini? Ini pakai biasalah lokalan. Oke, lokalan. Nah, ini banyak banget di Pernak-Pernik ini ya? Gimana nih? Pernah mengikuti ini? Pernah masuk klub? Klub. Komunitas. Oke. Masuk klub komunitas. Paling jauh kemana ini? Biasa ya? Paling jauh Prokerto Tasik. Prokerto Tasik. Oke. Bensin ya? Hmm. Oh, paling jauh pernah ke Tegal. Oh, nyampe ke Tegal? Tegal. Oke. Dari mana? Dari sini. Dari Pangandaran? Dari Pangandaran ke Tegal nyampe ya. Bensin gimana? Bensin 110. 110. 110. Oke. Mungkin tergantung injet gas juga. Medan jalan. Mobil siap mecut ya? Siap. Siap pakai? Siap pakai. Siap pakai. Siap pakai Nusantara? Siap. Bensin asal bensin. Oke. Bukan siap ke bengkel? Bukan. Asal bensin. Asal bensin. Kalau ada bensin, berarti mobil hidup. Kalau nggak ada bensin, mobil mati. Nah, betul. Nggak ada mogok? Nggak. Normal ini. Beren minyamin? Minyamin. 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 Oke, langsung saja nih. Kita lihat untuk kondisi interiornya boleh dibuka nggak? Boleh, boleh. Silahkan. Oke, kita lihat langsung. Nah, untuk kondisi backlighting gimana nih? Ini backlighting sebetulnya memang originalnya seperti ini karena tipe SX. Jadi masih polosan pakai vinil. Masih gel ya? Masih on tail. Oke. Berarti ini masih rapi segini ya? Iya. Belum ada yang robek? Belum. Kalau soal backlighting atau doorting masih bagus. Oke, aman. Untuk dashboard gimana nih, Kambirman? Dashboard kondisi ya masih bisa dilihat lah. Normal. Cuman untuk pemilik sebelumnya ditambah saklar oglem. Nah, ada otomatisnya itu. AC gimana? AC normal. Dingin? Dinginnya kayak gimana nih? Bayaan, yes. Bisa ngabut. Ngumbun. Ngumbun. Iya. Kayak gimana ngumbunnya? Kayak di... Gimana? Gimana? Kok ketawa? Kayak dilemang ya? Oke, dinginnya kayak dikukas katanya. Oke, aman. Audio ada? Audio dari bawahnya belum ada untuk tipe ini. Belum dipasang sampai sekarang. Oke. Mempertahankan door trim. Oke. Tapi audio aman ya? Kalau misalnya mau di... Bisa. Bisa dihidupkan. Sudah ditambah. Head unit. Untuk jog gimana nih? Ini standaran masih ori dibungkus. Dibungkus ya. Oke, bagus rapi. Tapi orinya masih ada. Masih ada di dalam. Utuh. Sepertinya utuh. Soalnya pemilik saya belum dibuka. Oke. Belum pernah dibuka sama sekali ya. Tapi sepertinya masih bagus. Oke. Pelapon aman ya rapi ya? Pelapon aman. Nah, boleh dibuka nggak untuk bagian pintu tengah? Boleh ya? Oke. Kita buka lagi teman-teman. Oke, masih lancar. Nah, backlighting gimana nih? Ini sama masih orinya. Masih ori juga teman-teman ya. Oke, masih rapi. Jok juga masih rapi ya. Lantai nggak ada yang keropos ya, Kang? Minus lantai ada sedikit keropos di tengah. Jujur ya, minus ada keropos di tengah. Tapi, gede nggak? Kecil sih. Di baris kedua, sebelah kiri. Oke. Biasalah penumpang naik turun. Mungkin ada air atau apa, mengendap. Ada mengendap pokoknya. Tapi nggak terlalu besar mungkin ya keroposnya ya. Masih wajar lah. Masih wajar. Yang penting jangan kurang ajar ya. Oke. Nih, Kang Birwan boleh dibuka nggak untuk bagian pintu bagasi kan? Boleh. Boleh. Kita lihat ya. Oke. Kita buka. Tapi mohon maaf, masih banyak banyak. Wih! Ini apa ini? Biasalah. Oke, kebutuhan lah ya. Nah, oke. Ini masih rapi ya. Soang selangan ini ya. Hidrolik masih bisa nahan. Hidrolik masih aman? Masih aman. Oke. Jog juga masih ori ya berarti? Ori. Dibungkus sama rata. Cakep. Bener. Nah, ini yang namanya bagian belakang sih pastinya. Kursi-kursi wajib ya. Ada ya. Ini masih ada kursi. Masih ada. Nah, mesinnya ada nggak ini? Ada. Boleh dibuka nggak? Boleh. Kondisi mesinnya boleh dibuka? Boleh. Oke, boleh dibuka. Kita lihat yang kondisi-kondisi ini ya, teman-teman ya. Tijang Kapsul tahun 97. Nah, lihat nih. Tukang mesin-mesinnya. Agak susah ya, teman-teman. Panas. Oke. Nah. Kita... Wah. Mesin cakep nih. Nih. Berarti ini mobil hidup nggak? Hidup. Boleh dinyalain? Bisa dites. Bisa? Bisa. Oke. Takutnya nggak cekur. Bisa dijalain. Maaf, Kang. Oke. Kita denger ya, teman-teman ya. Apakah mobil ini cekur? Kita dengerin. Oke. Cakep ya, teman-teman ya. Sekali ngecek, langsung cekur. Berarti langsung nyala. Nih, Kang Firman. Sebelah sini, Kang. Boleh dijelaskan nggak untuk kondisi mesinnya seperti apa ini? Kondisi-kondisi ini sebenarnya standar. Cuma ditambah AC. Karena originalnya kan tipe ini belum dilengkapi AC dan forfaring. Ditambah AC untuk kenyamanan lah. Untuk radiator, aman. Tidak ada masalah. Semperatur aman. Oli rem, aman. Apron aman ya? Aman. Tidak ada bekas ketok. Oke. Aki. Aki baru ganti. Baru ganti, Aki. Aki baru ganti, teman-teman. Kap mesin aman ya? Aman. Gua mau ada tipe-tipe. Nomor rangka nomor mesin akur? Akur. Oke, aman. Pokoknya mesin aman, nggak ada olinitas juga ya? Kalau Oli, kalau ada sedikit paling itu belakang. Sila cekas. Oh, ada sedikit. Oke, aman itu ya. Nah, boleh dimatikan kan? Oke. Untuk mesin aman ya, teman-teman ya. Pokoknya cek gur untuk kondisi mesin siap ini. Siap luar kota, siap pakai untuk mudik juga ya, Kang. Ya, udah siap. Oke, bentar lagi juga udah mau mudik. Jangan mudik terus dong, ngobrol ya. Mudik, baik. Nih, berarti nih, biar tidak penasaran nih, Kang. Untuk OTR-nya berapa nih untuk harganya? Untuk harga, saya buka di 42. 42 juta? Serius? Pajak jalan? Bajak jalan. Kondisi siap. Masih tangan pertama? Masih tangan pertama. BPKB masih awal? Masih awal? Hmm, tangan pertama sampai sekarang. Wih, cakep nih. Jarang-jarang mobil yang seperti itu surat-suratnya ya. Iya. Oke. 42 juta? 42. Kalau saya tawar boleh nggak? Tawar berapa nih? Hah? Tapi boleh nggak ini? Silahkan saja, silahkan. Kita power nih. Kalau bisa dikasih 25 juta, gimana? Kalau itu belum. Belum. Aduh, belum dikasih. Udah gini aja deh. Kalau misalkan dikasih nih. 30. 7. Belum. Hah? Belum. 37. Naikin 500. Atau? 40. 40 kalau mau. Harga habisnya. Harga net lah, 40. Net 40. Harga mati. 38. Udah 40. Pajak jalan? Pajak jalan, baru dipajak ya. Belum, Pak. Tapi pelek yang ini ya? Pelek, pelek ori sekaleng. Mana boleh dilengkapi? Oke, kita lihat teman-teman. Biar tidak penasaran, peleknya yang mana nih? Gimana nih, Kang? Yang ini ya? Oke, kita lihat tuh. Oke, yang ini kan ya? Oke, ini kita lihat. Aduh, aduh. Oke. Berarti ini ya? Pelek kalengnya. Teman. Siap. Berarti yang ini? Yang ini. Lengkap, Bang. Full. Tinggal ganti. Tinggal ganti doang ya. Siaman lah. Tinggal masang ya. Ya berarti harga pasti berapa nih, Kang? 40 juta. 40 juta. 40 juta dapat pelek itu, kirin dapat pelek ini, Kang. Enggak, kalau pelek ini beda harga lah. Beda harga. Masih lumayan buat koleksi ganti-ganti. Ini gitu aja. 40 juta. Geratis mobil ini enggak? Enggak. Beda lagi. Ini mau dijual ini? Enggak. Buat pejeng kan aja ini. Oke. 40 juta. Saya tawar lagi nih. 39. 40 udah. 40 udah. Bungkus ya. Bungkus 40. Bungkus langsung saja untuk teman-teman. Jika kalian berminat nih. Toyota Kijang tahun 97. Untuk otr-nya cuma 40 juta untuk teman-teman. Langsung saja jika kalian berminat. Kalian langsung saja bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Oke. Terima kasih. Kang Firman. Sukses selalu. Sehat selalu. Oke. Untuk teman-teman. Seperti biasa langkah baiknya untuk teman-teman. Jangan lupa untuk share dulu video ini. Biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman. Seperti biasa langkah baiknya. Jangan lupa untuk bismillah. Oke. Saya Pak Ben Mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasul.